Intro Pak Gety, tapi pernah punya pengalaman gak sih dengan kebanjian yang di Jakarta ini atau bikin bersendah pekerjaan atau punya pengalaman? Sebenarnya, pasti ada tadi pagi satu, saya dari daerah kapu untuk foto tapi ternyata, makeup artisnya gak bisa kalau dari daerah kemang ada di daerah kemang kemudian, akhirnya juga kebanjiran akhirnya, sesi fotonya harus berlari segini akhirnya, akhirnya pengalaman saya tadi pagi, yang berlari segini maksudnya, jika tim siap maksudnya, kota Jakarta tapi, ini saya hanya bisa berdoa untuk teman-teman yang kebanjiran semoga cepat segera dan, ya program kebanjiran ini bisa cepat terang kasih Mbak, turun dikit aja turun dikit aja turunin, turunin kamera dengan kosmetik saya sendiri saya sudah bilang biasa brand saja, baru kita tunjukkan 2019 saya bersyukur banget bisa dibuat dengan bening sama wanita wanita di Indonesia masyarakat, tinggi banget dan, ini adalah impian saya, sebenarnya dan juga pandemi saya hidunya kecantikan terlahir karena saya pernah pengen punya produk yang kecantikan yang bagus, yang berkualitas tapi juga tidak bikin sakit kantong jadi, ini bener-bener bayi baru saya dan, saya bener-bener menyanyi sekali saya ikut bekerja dalam setiap tahapnya maksudnya, membuat formulanya setiap packagingnya ya, pada akhirnya sekarang saya menjadi Kathy Sharon yang kantong jadi, saya sudah fokus bisa di bilang 100% ke bisnis pastinya, sekali-sekali saya ada juga rasa kangen di punya entertainment dan, saya akan terus menjadikan sebenarnya penting, tapi tidak foksinya tidak sebesar tapi, sekarang mungkin fokusnya besar ya, kalau saya bilang sekarang saya kantoran saya bener-bener kantoran sekarang tapi, tawaran banget gak sih Kak? tawaran-tawaran untuk main film atau masih ada? masih ada, ya kenal ini seperti diajak juga bersyukur seperti diajak sama MSG atau Cameo di film terbanyak dan, senang gitu tetapi, memang sekarang adalah musim musim di dalam hidup saya dimana saya lagi seneng banget menjadikan bisnis jadi, lagi pengusiasi jadi, pemisnis kosmetik perfect jadi, pemisnis kosmetik yang berubah dalam hidup saya sekarang saya kerja kantoran itu baik itu menjadi blessing juga karena jadi lebih terang dengan hidup saya juga jadi, artnya juga jadi lebih terangkan juga selain itu saya sedang I'm leading my best saya sedang melakukan sesuatu yang selalu saya inginkan mupanya mempunyai sebuah brand kosmetik ini adalah sebuah impian yang ada yang memanggungi dari saya di sekalian kejadian aku seneng aja karena saya bisa membuat sebuah produk dari nol dari ibu semuanya jadi, ini berjalan sama sama apa yang saya sukain apa yang temen-temen saya sukain ini kalau misalnya ngeluarin lipstick itu apa yang di cari apa yang di cari seperti sekarang hari ini saya keluarkan produk baru dimana dia adalah produk lip matte untuk bibir tapi saya tidak bikin bibir kering jadi, buat temen-temen yang kalau misalnya pakai lip matte yang liquid tetap aja kering karena bibir saya memang kering nah, kalau produk baru di saya ini tidak akan bikin bibir kering sama sekali karena dia bentuknya crayon ya, stick yang saat dipakai dia tuh creamy banget jadi sama sekali gak bikin bibir kering gak nyaman berarti penghasilannya lebih dari yang tersebut penghasilannya mudah-mudahan ini ya seperti tadi kita setelah sudah sama dia seperti di Thailand aja sebenarnya brand brand local sebenarnya penang ya maksudnya penjualannya jauh lebih banyak jauh lebih tinggi yang dibandingkan produk-produk semua nah, itu juga menjadi goal saya dan kalau saya lihat sih Indonesia dengan adanya banyak banget produk-produk lokal dan seneng banget saya lihat produk-produk lokal Indonesia malah bertambah setiap tahun berarti kan memang it's working dan wanita wanita Indonesia sudah mau sadar bahwa memang di negara tropis ini kita memang harus menggunakan produk-produk yang cocok dengan kulit wanita Asia dan cocok dengan cuaca di Indonesia jadi kan intinya mesti bilang lumayan kamu biasa dibilang intasi bagaimana dan juga bapaknya akan ramahnya untuk untuk sementara sih saya masih enjoy kadang-kadang masih ada beberapa job di dunia Indonesia karena ya memang saya perasaan dari situ ya dan saya tetap enjoy lalu untuk teman dan juga pekerjaan-pekerjaan di dunia yang terkena tapi yang namanya kalau kita usaha atau mengeluarkan ruang investasi dalam sebuah bisnis kita juga yang keras juga ya karena keras juga mau investasi wakil juga dan jadi banyak kita juga di dalam bisnis itu jadi saya berangkat serius jadi gak hanya investasi tidak ada kerjaan tetapi tidak waktunya dan sebetulnya peringat saya sebetulnya dan peringat saya sendiri ya kalau pakai produk khususnya karena saya selalu pakai produk saya sendiri karena pada saat saya membuat sebuah produk saya ini produk itu menjadi produk yang berkualitas dan akhirnya saya sampai penasaran banget sampai kadang dari packagingnya itu pakaian eyeliner saya pikirin tersebut ada gripnya karena terlalu susah pakai eyeliner atau yang gak terlalu gampang pakai eyeliner itu menjadikannya lebih gampang kalau ada gripnya jadi saya benar-benar mikirin buat orang-orang yang misalnya gak pernah makeup atau baru belajar makeup atau takut pakai makeup tapi sadar kita udah pikirin sampai ke packagingnya jadi pada saat kita pakainya yaitu menjadikan apa ya ritual memakai makeup untuk jadi lebih gampang dan lebih apa ya lebih easy lebih flowy untuk pada tawarin dari Indonesia apa makeup saya makeup kalau misalnya lagi pagi-pagi untuk bisa 5 menit tapi kalau misalnya kayak tadi kesini kan niat banget mau makeup gak cari bisa sampai 30-30 sampai 5 menit 5 menit itu biasanya saya hanya pakai demi cream terus saya pakai brush-on bikin alis biasanya untuk eye shadow sama pipi saya pakai produk yang sama jadi karena juga cuma pakai jari aja saya pakai ini tapi itu 5 menit tapi ini beralih kalau makeup buat saya yang gak boleh ketinggalan adalah produk bibir jadi kalau saya kayak kejim aja pasti saya pakai produk bibir karena menurut saya meskipun kita gak makeupan tapi kalau misalnya bibir kita merona dan pinki itu pasti akan dijadikan wajah kita refresh kalau saya preference saya untuk bibir saya suka pakai warna bikin karena konteksi saya saya lebih contoh kalau misalnya pakai yang pinki kayak kelihatannya lebih fresh kelihatannya lebih apa ya kelihatan lebih muda kelihatan lebih apa ya approachable juga kalau warna bikin kalau nude kan kalau misalnya kita pengen yang lebih apa ya edgy atau merah yang lebih presence-nya lebih wow gitu kan tapi kalau pinki itu kayaknya girl next terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih